I want to dedicate my whole life for YouTube. I want to dedicate my whole life for you, YouTube. Welcome back to my channel. Selamat datang kembali ke channel saya. It's nice to see you again. Senang bertemu teman-teman sekalian lagi hari ini. Hari ini kita akan membicarakan mengenai kata yang sama ucapannya. Jadi kata itu ucapannya sama tetapi memiliki ejaan dan arti yang berbeda. Jadi ucapannya sama, arti dan ejaannya berbeda. Ini adalah request dari salah satu subscriber saya yang bernama Wisnu Ginanjar. Jadi semudah-mudahan subscriber saya yang namanya Wisnu Ginanjar itu menonton. Jadi jangan sampai dia sudah request terus dia nggak nonton. Oke ya nggak sia-sia sih. Cuman kan kayaknya gimana gitu loh ya. Udah request terus nggak nonton. Oke mudah-mudahan dia nonton saya kayak sekarang ini. Oke mudah-mudahan jangan lupa komen Wisnu ya kalau sudah nonton ya. Oke so sebelum saya mulai jangan lupa teman-teman yang mau nonton video saya. Subscribe dulu. Oke. Bunyikan tombol like on bell-nya. Jangan lupa juga beri-le saya like kalau teman-teman suka. Dislike aja kalau tidak suka. Oke. Jangan lupa juga komen dan share video saya jika teman-teman beranggapan bahwa video saya cukup berguna untuk di-share. Oke. So without further ado, let's get started. Oke. Mari kita lihat kata apa saja yang memiliki ucapan yang sama tetapi memiliki arti yang berbeda. Oke. Mari kita lihat. Yang pertama itu kata ini idle. Oke jadi ejaannya itu I-D-L-I. Oke. Lalu yang kedua ejaannya itu I-D-O-L. Jadi yang di atas bacaannya idle, yang di bawah juga idle. Bedanya kalau yang di atas itu adalah artinya dia adalah kata sifat artinya diam atau menganggur. Tidak ada kerjaan. Oke. Statis. Bisa juga artinya tidak berjalan. Oke misalnya. Oke. There are three boys idle outside that shop. There are three boys idle outside that shop. Ada tiga orang laki-laki nganggur diam aja di luar toko itu. That's idle yang pertama. Lalu idle yang kedua itu idola ya. Oke. Idola for example. Do you know Romai Rama? You know? Good. So, Romai Rama is my idol. Romai Rama, the king of dangdut is my idol. Itu yang kedua artinya idola. Let's move on to, oke. The second. Oke. Kata sama. Actually, this is what we call with homophone. Jadi ini disebut dengan homophone. Jadi, the second homophone adalah aile. Oke. A-I-S-L-E. Ini bacanya aile. Ini pun A-S-L-E. Bacanya juga aile. Oke. Artinya apa? Aile yang pertama di atas itu artinya lorong. Atau jalan kecil. Oke. So, ketika teman-teman naik pesawat atau berada di hotel ya. Oke. Itu biasanya ketika teman-teman want to find your room, you need to, oke. Past the aisle. Or, when you are on the plane and you want, you know, walk. So, you are walking past the aisle. Oke. Jadi itu lorong kecil ya. Oke. Dan yang kedua aile-nya artinya pulau. Oke. Kita ambil contoh misalnya yang aile yang kedua British Isle. Oke. Pulau, pulau Inggris. Jadi ini ada namanya, oke, sebuah pulau yang namanya British, British Isle. Itu homophone atau yang sama bunyi yang kedua, yang ketiga sekarang kita, yang ini. A-U-R-A-L, oral, yang dibawah juga bacanya, O-R-A-L, oral juga. Oke. Yang di atas itu ada A-U, ini O langsung ya. Yang di atas artinya pendengaran atau yang berhubungan dengan pendengaran. Yang di bawah artinya lisan. Oke. Let's have a look. The example, it has a very good visual and it has a very good O, oral. Jadi penglihatan dan pendengarannya itu bagus. Lalu sedangkan oral yang di bawah adalah lisan. Atau secara lisan. Oke. For example, don't forget, tomorrow you are going to have an oral examination. Tomorrow you are going to have an oral examination. Jadi tomorrow, besok kamu akan mendapatkan atau akan punya ujian lisan. Or usually we call it speaking. Now let's move on to homophone number four. Nah ini. B-I-R-T-H dengan B-I-R-T-H. Jadi yang di atas bacanya birth, yang di bawah juga birth. Don't forget, T-H ini simbolnya T-H kayak T ya. Pecapaannya itu birth. S-A keluar ya, birth. Oke. So birth yang di atas artinya tempat berlabu atau tempat tidur. Oke. Biasanya kapal ya. So when a ship, okay. They try to find its birth. Jadi coba mencari tempat berlabunya kapal itu. Lalu yang kedua birth itu kelahiran. Oke. Misalnya, congratulations for the birth of your son. Congratulations for the birth of your son. Oke. Selamat atas kelahiran anak laki-lakimu. Homophone number five atau kata yang sama bunyinya yang kelima adalah. So yang di bawah itu, yang di atas bacanya whole. Yang di bawah juga whole. Yang di atas artinya apa? Betul lubang yang di bawah artinya. Semua atau seluruh. Oke. For example yang nomor lima di atas. Yang artinya lubang. Oke. There is a big mouse hole in my house. There is a big, oke. Mouse hole in my house. Ada lubang tikus yang gede di rumah saya. While the second one. Yang artinya semua atau seluruhnya. Misalnya, oke. I want to dedicate my whole life for YouTube. I want to dedicate my whole life for you, YouTube. Jadi itu, homophone number one to number five. Now let's move on to number six. Homophone number enam atau kata yang sama bunyi nomor enam itu adalah. New dan new. Oke, sekali lagi ini sama ya. Jadi saya bingung mengucapinnya. Bukannya bingung sih. Jadi cuman ngomonginnya tuh new dan new ya. New yang di atas artinya tau. Itu pasten daripada. Oke. Know. Oke. Know new noun. Oke. Yang kedua. Tentu yang di bawah tentu teman-teman tau ya baru artinya. Oke. Sorry kalau saya ketawa ya. Karena lucu aja. Bukannya lucu sih. Cuman gimana gitu ya. So the first one. New artinya tau. Dan second wordnya baru. Misalnya tau. Now I know your name. Now I know your name. Sekarang saya tahu namamu. Who? Albert. So that's the first one. And the second new artinya baru. Yesterday I bought a new camera. Yesterday I bought a new camera. Bong dek. Oke. Contoh doang ya. No. I didn't buy a new camera yesterday. All right. Now let's move on to homophone. Atau sama bunyi. Oke. Yang nomor tujuh adalah. Oke. Simple present daripada new yaitu. Know. Dan no. Oke. So know. And no. Actually you can say no. Oke. Gak apa-apa. No yang di bawah itu gak ada apa-apa. Oke. But actually for British they call it no. Oke. Or no. Whatever lah. Pokoknya intinya no. Oke. So. Yang pertama tentu orangnya tahu. Yang kedua artinya tidak ya. Oke. Have a look at the example. I don't know what your name is. I don't know what your name is. Saya tidak tahu siapa namamu. Oke. Lalu yang di bawah. Oke. No pain. No gain. No pain. No gain. Berakit-rakit ke hulu berenang kemudian ya. Jadi bersakit-sakit dulu. Bersenang kemudian. That's no pain no gain. Alright. Good. Number eight. Oke. Ini bagus nih. Oke. Number eight itu L-E-S-S-E-N. Bedanya cuma apa. Yang ini O. Ini pakai O. Ini pakai I. Oke. Tapi ucapannya sama. Sama-sama apa. Lesson. Yang di atas lesson artinya apa. Mengurangi. Yang di bawah lesson artinya pelajaran. Oke. Misalnya. How do you lessen the air pollution? How do you lessen the air pollution? Gimana kau mengurangi polusi udara? I don't know. Probably by riding bike ya. Mungkin dengan sepeda. Or by controlling the use of car. Dengan mengontrol, mengendalikan pemakaian mobil. Oke. I don't know. Maybe. The second lesson itu artinya pelajaran. Today, I'm giving you a lesson called homophone. Hari ini saya memberikan teman-teman suatu pelajaran yang bernama apa. Homophone. Alright. So, now number nine. Nah, ini penting juga nih. Homophone number nine itu morning. Pagi, hari. Lalu yang kedua morning artinya apa. Jadi, bedanya lihat. Bedanya. Di sini nggak ada U-nya. Di sini ada U-nya. So, here it's only O without U here. With O and U. Di sini ada O dan U-nya. Morning di atas tentu kalian tahu pagi ya. Good morning, boss. Good morning. Beautiful morning. Oke. A bright Sunday morning. Oke. So, I think you know lah. Sedangkan morning yang di bawah itu artinya berkabung. Berduka. When we use morning, biasanya we use morning itu kalau ada kematian. Oke. So, it's only for kematian ya. We don't usually use it if it's only, you know, normal set or just casual set. Jadi, kita tidak gunakan untuk yang sedih, yang biasa-biasa. Normally we use it for if one of your family or one of your relative died. Jadi, ini untuk dipakai ketika ada orang meninggal. Ini sebenarnya kata benda ya. Mourn. Itu berkabung. Oke. Mourning. Misalnya, I would like to give my mourning to your family. Oke. Jadi, saya ingin memberikan duka cita saya kepada keluargamu. Or we call it condolence also. Oke. It's a morning. Oke. Berduka atau duka. Apa? Dukah. Berduka atau berkabung. Oke. And then number ten. Oke. The last for today. Ya, ini nan. N-O-N-I. Nan. Lalu N-U-N. Nan juga. Oke. Remember? This is the last homophone for today or tonight if you watch me tonight. Jadi, nan yang di atas artinya tak satu pun atau tak seorang pun. For example. None of my friend come to my party. Tak seorang pun temen saya datang ke pesta saya. Kenapa? Nggak diundang. Oke. Or I don't like none of you. Tak satu pun yang saya suka. Kenapa? Belum pada mandi. And the second nan itu artinya biarawati. Oke. I think you know ya. There's a horror film called The Nun. Atau nan. Oke. So, nan can normally. This is biarawati ya. It's for a girl. Untuk a woman. Wanita. Sedangkan yang laki-lakinya biar laki-laki disebut mong. Ya. Disebut mong. Ini biara laki-laki. Nan itu biara perempuan. Mong biarawati itu nan. Kalau biarawan itu mong. Oke. So, I guess that's all 10. Actually, there are 20 vocabulary that you have today. Jadi, ada 20 kosang kata yang teman-teman miliki hari ini. Mudah-mudahan semuanya bisa diingat. Kalaupun enggak ya. At least setengahnya lah 10. And don't forget ya. This is all our homophone. Ini satu bunyi. Jadi, homo itu satu. Phone itu bunyi. Jadi, satu bunyi tapi ingat ya. Artinya beda. Ejaannya juga beda. Jadi, mereka memiliki arti yang berbeda. Ejaan yang berbeda. Tetapi, satu bunyi. Idol. Idol. Oke. Idola. Diam. Ail. Ail. Oke. Pulau dan lorong. Alright. So, I hope it's useful. Saya harap berguna. Buat teman-teman yang beruntung saja. Jangan lupa lagi saya ingatkan. Subscribe. Tekan tombol icon-nya. Give me like if you like. Dislike. Kalau emang gak suka. Oke. Give comment. And don't forget also. I just want to remind you. Share my video. Kalau teman-teman berpikir bahwa video saya cukup bagus. Saya upload video hampir setiap hari. Dari Senin sampai Minggu. Dari Minggu sampai Senin. So, if you don't miss my video. Hit the bell icon. Subscribe. Thank you, folks. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.